Pemirsa Anda menyisikan Broadcom Nasional, selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda dalam rangkaian informasi dari dalam negeri dan manca negara. Bersama saya, Novi Rahmat, dan inilah informasi selengkapnya. Kita beralih ke informasi pertama, Pemirsa, objek wisata menjadi salah satu destinasi yang paling dinantikan oleh semua kalangan. Apalagi mereka yang retinitasnya bekerja selama satu minggu penuh. Maka akhir pekan merupakan pilihan terbaik untuk memanjakan diri dalam berwisata. Salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat Anda jadikan referensi untuk berwisata terletak di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawas Tenggara, yaitu Pulau Labengki. Pulau Labengki ini dikenal dengan miniaturnya Raja Ampat, pulau cantik dengan kubusan pulau-pulau kecil, serta teluk cinta yang berbentuk hati. Ketika Anda berkunjung ke Pulau Labengki, Anda akan disambut ramah oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini merupakan anak-anak suku Baco yang memang menempati Pulau Labengki. Di Pulau Labengki ini juga sudah difasilitasi alat snorkeling. Cukup kalau membayar Rp50-100 ribu, kalian bisa menikmati indahnya pemandangan bawah laut. Ikan-ikan kecil berwarna dan beragam juga bisa kalian temui di sini. Labengki ini juga sudah memfasilitasi para pengunjung untuk diberi alat pancing. Dan dapat menikmati hasil pancingan ditemani dengan indahnya pemandangan bawah laut. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap perbarui informasi Anda dalam Broadcom Nasional. Saya Novi Rahmat, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.